Intro 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 Untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban diban masyarakat Kam Timmas, serta terjadinya tawuran antar pelajar di wilayah hukum Polsek Cisarwa. Sabtu malam sekitar pukul 1 dini hari jajaran Polsek Cisarwa. Melakukan patroli malam menyisir jalan raya puncak yang dimulai dari Mako Polsek Cisarwa hingga ke puncak. Kemudian berakhir di Pavuta Pasar Cisarwa, Kecamatan Cisarwa Bogor. Kapolsek Cisarwa Kompol Suprianto saat itu mengatakan, antisipasi gangguan Kam Timmas dan tawuran antar pelajar akan rutin kami lakukan di saat malam hari menjelang sahur. Dalam kesempatan itu, personil Polsek Cisarwa yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Cisarwa Kompol Suprianto, meminta kepada masyarakat apabila melihat atau mengetahui adanya tawuran ataupun gangguan Kam Timmas, akan segera melapor melalui nomor WhatsApp beliau yang selalu aktif menerima laporan dari masyarakat. Selain itu, Kapolsek juga berharap adanya peran orang tua, guru dan wali sekolah dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku anaknya. Karena sama-sama kita ketahui bahwa posisi anak belajar masih sangat memerlukan bimbingan dan pengawasan. Sehingga kita dapat bersama-sama dan bekerjasama dalam menciptakan situasi di wilayah hukum Polsek Cisarwa yang aman dan kondusif. Pukas Kapolsek Cisarwa, Palapat TV Bogor mengabarkan. Terima kasih telah menonton!